Bentar-bentar, baret dikit oversize, baret dikit oversize. Ya namanya dua tak, berisik mot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kasusnya itu ceket ya. Dia udah gak bisa, ringnya mati. Dia udah baret, parah disini nih. Ini sebenernya awalnya masih bisa dipakai, tapi rumahnya udah kena dia. Udah hancur. Jadi memang harus banti piston. Tapi ini hanya cukup ganti piston ya. Tuh, dia baret parah. Ringnya ngancing, gak bisa jalan dia. Gak bisa ngebuka, gak bisa main. Jadi diem di dalam. Akibat keiritan. Oke, sedikit sharing. Jadi dulu itu, ketika ceket ya, ketika ngegym, sering banget. Kita cuma main amplas doang ya. Jadi kalau ada kasus kayak gitu lagi, nanti cukup di amplas aja. Jangan di oversize, sayang. Itu cuma di amplas juga cukup. Gak usah terlalu ngikutin kata orang gitu. Oke, jadi teman-teman cuma moda amplas aja. Amplas yang halus ya, kalau bisa amplas yang seribu aja. Amplas yang ukuran seribu. Kalau ada baret, meskipun dia parah ya. Jangan langsung di-opersize dulu. Dalam gitu kan, sampai dalam juga. Jangan di-buru ke tukang bubut dulu. Jangan di-opersize dulu. Teman-teman amplas aja dulu, pelan-pelan aja di bagian yang lecetnya. Dia kalau yang bagian dalam, yang memang dia dalam banget, gak apa-apa. Jangan sampai rata juga gak apa-apa. Tapi yang penting jangan nonjol. Kalau nonjol itu nanti ke piston baret. Kalau dia yang dalam, baretnya ke dalam, dia gak masalah. Jangan gak usah langsung harus rata banget. Yang penting yang nonjol itu yang harus kita habisin. Karena nanti bakal baret ke pistonnya. Itu bekas piston. Kalau piston kan pasti kalah kan. Lebih kuat boringnya. Teman-teman cukup amplas aja ya. Ini kalau baret-baret kecil kayak gini nih. Tapi dipegang kayak gini gak kerasa. Gak usah. Gak usah di-apapain. Kita nyari yang kerasa aja. Nyarinya yang kerasa dia ke atas. Intinya nonjol. Ada nonjol, nah kita babat tuh. Dikit-dikit aja, pelan-pelan aja. Gak usah terlalu ini. Amplasnya yang halus aja. Pelan-pelan. Jadi kasusnya waktu itu yang teman itu. Dia baret. Gara-gara pen apa? Gara-gara clipnya. Clip pen piston itu. Dia lepas. Nonjol doang sih dikit. Nah itu gerus tuh. Panjang. Cuma ngegaris satu. Gak ngaruh gitu tuh. Gak ngaruh. Jangan dijadikan beban. Beban itu tuh jangan malah langsung di-oversize. Dia mesinnya Y4 loh itu. Y4, oversize 25. Naik sampai 250. Berset, luar biasa. Itu. Ketika, ya sayangnya itu waktu itu dia belum kenal sama kita. Kalau kenal mah, kita gak akan biarin. Dia sampai oversize segitu. Sekarang harganya udah berapa? Udah jutaan harganya. Udah parah. Gitu gitu teman-teman. Jangan terlalu banyak kemakan omongan orang. O, proses aja. Ini aja, ini aja. O, B aja. Aduh, apalagi udah O, B. Itu udah sesat banget lah. Kalau kata orang, ya meskipun suhu kadang dia menyesatkan sih. Yang penting mah, kita tahu karakter dia kayak gimana. Kalau orangnya bisa gak kalin. Bisa nyari solusi. Nah itu yang dicari. Jangan bentar-bentar. Baret dikit oversize. Baret dikit oversize. Ya namanya dua tak. Berisik waktu wajar. Kalau empat tak baru. Kalau Baret gak usah. Gak boleh di-emplas dia. Ngebul nanti. Namanya dua tak mah. Pasti ngebul. Lepas tinggal ngebul. Tinggal amplas aja dikit. Pakai lagi. Kalau dia Baretnya parah. Piston yang ganti. Jangan boring yang di oversize. Piston yang ganti. Piston ganti baru. Tinggal amplas. Halusin. Pokoknya sampai dipegang. Kerasa aja gak ada yang nonjol. Udah cukup. Begitu aja. Jangan terlalu apa ya. Gak didramatisir guys. Terus denger kata orang. Kata orang. Jangan kata orang. Makanya cobain aja. Amplas aja sendiri. Gak akan rusak kok. Gue tak mah. Bandel. Gak akan rusak dia. Cuma di amplas begitu doang. Jadi rusak. Enggak tuh. Jangan takut. Amplas aja langsung. Kasusnya. Kebanyakan kan takut kan. Wah takut bang. Nanti rusak bang. Nanti bang. Gak usah takut. Tenang aja. Dia gak akan rusak. Yang selama ini. Temen-temen takut. Pegang dua tang. Nanti ceket. Nanti apa. Udah. Hilangkan. Pikiran-pikiran kayak gitu tuh hilangin. Jangan. Bentar-bentar. Operasi. Bentar-bentar. Operasi. Bentar-bentar ke bengkel. Kemayang. Sayang duit. Sayang waktu kan. Yang penting settingan. Settingan kan udah dibahas. Waktu itu sama kita sebelumnya. Settingan yang baik harus kayak gimana. Biar pas jarak jauh. Biar enak jarak jauh. Kan udah dibahas sebelum-sebelumnya. Tinggal tonton aja. Dan tonton. Biasain jangan di skip-skip. Banyak banget yang nanya. Padahal disitu udah lengkap. Nanya lagi. Bukan kita gak mau jawab. Justru kita bikin edukasi itu lengkap. Biar temen-temen tuh nyimak. Caranya kayak gimana. Terus nanti solusinya gimana. Kalau udah kayak gini. Bukan baru nonton. Separoh. Bang ini. Ininya apa ya. Ininya gimana ya. Ininya gimana. Nonton dulu. Nonton dulu semua. Sampai selesai. Udah sampai selesai. Masih ada. Gak mengganjal gitu. Punya saya emang gini ya. Punya saya emang gini. Baru ditanyain. Itu juga enak kok jawabnya nanti. Arahnya. Kena gitu loh. Arahnya kemana tuh. Kena gitu. Oh kesini arahnya. Dia emang beda. Dia emang gini gitu. Jangan baru nonton setengah. Terus langsung komen. Bang ini gimana ya. Ini emang gini gini gini. Begitanya jadi. Loh berarti kita selama ini. Bikin edukasi itu gak kepake dong. Gitu. Kita pasti bales kok. Tenang aja. Satu persatu tuh. Insya Allah kita bales. Tenang aja. Tiap hari. Ada inbox masuk. Eh ada. Komentar masuk. Kita ladenin. Kita komen. Kita cari solusinya bareng-bareng. Kita gak pernah ngebeda-bedain kok. Siapa-siapa. Meskipun orang itu komen ribet. Gak apa-apa. Kita ladenin asal bener gitu. Asal dia bener. Bener-bener nanya. Banyak gitu. Banyak yang ngetes kok. Apa. Ilmu banyak. Sampai seberapa sih ilmu saya gini-gini banyak. Gak apa-apa. Gak masalah. Itu mah udah. Urusan dia lah. Kalau kita mah yang penting ngasih edukasi sama teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Terus masalah-masalah yang teman-teman punya mudah-mudahan cepat. Dapat solusinya gitu aja. Kalau kita mah gak pernah bikin ribet kalian. Justru ngasih solusi ke kalian. Terus kalau misalkan habis. Apa. Kita kasih edukasi nih. Dicep. Baik-baik ilmunya. Jangan sampai nanti lupa. Besoknya nanya lagi. Dengan kasus yang sama. Bang yang ini kan kemarin udah dijawab gitu. Jadi jangan kayak gitu. Yang bertanya itu kan banyak ya. Gak cuman teman-teman sendiri gitu kan. Banyak banget. Yang nanya itu di WA ada. Di komentar ada gitu. Jadi biar terstruktur gimana sih. Satu masalah selesai. Pindah lagi. Ada pertanyaan baru. Selesaikan. Beres. Pindah lagi. Ada masalah lagi. Beda lagi. Selesaikan lagi gitu. Jadi gak ngegulung terus disitu. Kalau kita kasus yang sama. Nanya lagi itu lagi. Kemarin udah dibilangin. Kayak gini-gini udah selesai. Kasusnya. Nanya lagi. Kasus yang sama. Besoknya gini lagi. Nanya lagi. Dan satu orang yang sama gitu. Kalau beda orang sih. Pasti kita jawab. Kalau satu orang yang sama. Biasakan. Jadi setiap apa-apa yang kita kasih. Dicep gitu kan. Dilihat gitu. Disimpen datanya. Kayak gimana. Gitu. Kayak gitu sih. Simpelnya. Ada enak. Kalau ada apa-apa tuh. Arahnya kemana. Kita nanti. Solusinya seperti apa. Kita kasih solusinya. Kayak gitu. Intinya. Tentang boring ini. Kalau misalkan baret. Teman-teman. Atau ngegym ya. Ngegym. Jadi ada beberapa sih. Ada beberapa bahasa-bahasa yang. Memang setiap daerah itu beda. Kalau di Jawa tuh. Gancet itu. Berhenti mesinnya. Dia udah gak bisa diapapain. Itu gancet namanya. Kalau disini namanya ceket. Kalau ceket itu udah. Gak bisa diapapain. Kecuali kalau ngegym. Kalau ngegym itu masih bisa. Ditolongin. Kalau ngegym. Didiemin. Dihademin. Dikasih oli lagi. Karena dia biasanya kurang suplai oli. Atau kurang suplai. BBM. Nah itu bisa dibenerin lagi. Langsung diselah. Bisa biasanya. Tapi kalau udah. Ceket. Itu dia gak bisa. Dia udah baret. Pistonnya. Boringnya udah baret. Tinggal teman-teman bongkar aja. Bongkar. Bersihkan. Ya kayak gini. Caranya. Dibersihin. Dan pelas. Habis diambelas. Siram bensin. Semua. Jangan sampai ada yang kotor. Udah beres. Dilap. Yang bersih. Pake tisu. Atau pake. Lap-lap yang memang. Bagus. Gide. Lembut. Yarinya gitu. Oke teman-teman. Gitu aja mungkin. Hari kita silahkan ditanyakan. Kalau ada apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax